Ilmu Negosiasi Sapi, Mengenal Bahasa Tubuh dan Ritme Bicara Saat kamu negosiasi sapi, baik seller maupun konsumen, seringkali bertukar kebohongan, kelicikan, atau sekedar trik komunikasi dan psikologi. Lalu, gimana cara kamu dalam mendeteksi itu semua, biar saat kamu berhasil mendapatkan sapi yang kamu mau sesuai dengan keinginan hati bolo. Yap, caranya adalah dengan memperhatikan bahasa tubuh dan ritme bicara antara satu sama lain bolo. Lalu bagaimana seandainya dilakukan terus-menerus, kamu akan memiliki skill yang bisa melihat kapan saja seseorang berbohong, sehingga saat kamu hendak dimanipulasi kebohongan saat negosiasi sapi, kamu selangkah lebih tahu ujung dari negosiasi sapi yang akan dilakukan kepadamu bolo. Tapi sebelum itu, kamu harus memiliki kemampuan untuk membaca situasi dan melihat hal-hal tidak hanya dari sudut pandangmu saja bolo. Bagaimana seller bereaksi, kenapa mereka bereaksi, dan apa yang kamu lakukan sehingga seller bereaksi, dan sebagainya. Sehingga meminimalisir kamu ditipu saat ingin mendapatkan sapi yang hendak kamu beli bolo. Intinya, sebelum kamu menggunakan teknik ini, kamu minimal sudah bisa atau kalau bisa, sudah terbiasa dalam mengumpulkan dan bahkan menyerap informasi bolo. Misal, kamu mau beli sapi di si A. Sebelum kamu bertemu, kamu sudah mencari seluk beluk si A dari seller atau konsumen yang pernah nego sama si A bolo. Sehingga, ini akan memudahkan kamu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bolo. Manusia itu senang komunikasi. Jika menurut riset, ada tiga hal yang mendasari komunikasi, dan akan kita bahas dari hal yang tidak begitu penting sampai ke yang paling penting. Dengan isi yang sama, mungkin nada bicara berbeda, itu sudah bisa mengubah makna. Contohnya, penawaran sapi korban bapak ini menarik sekali pak. Kalau saya bilang gitu, lawan bicara saya pasti yakin kalau memang beneran menarik. Tapi kalau saya bilang, penawaran sapi korban bapak ini menarik sekali pak. Kalau saya bilang begitu, itu adalah nada seolah saya menyepelekan. Dan mungkin dengan nada bicara seperti itu, lawan bicara saya merasa kalau dia seperti dihina. Akibatnya, kamu bukannya dapat keinginan harga sapi, malah seolah kamu dikasih harga berat biar gak jadi beli bolo. Jadi ingat urutannya, yang paling gak penting adalah isi bolo. Diikuti nada bicara, dan yang terpenting adalah bahasa tubuh. Kalau kamu cukup jago, kamu bisa buat isi omongan kamu sangat berimpak dengan nada bicara dan bahasa tubuh yang tepat. Kombinasi ini dapat mempermudah kamu dalam negosiasi sapi bolo. Lalu, jika kamu bertemu seseorang yang omongannya, nada bicaranya, dan bahasa tubuhnya gak nyambung, maka kamu hanya harus melihat bahasa tubuhnya saja. Kalau belum bisa, kamu bisa lihat nada bicaranya untuk memastikan apakah dia bohong atau tidak bolo. Lalu, untuk lebih meyakinkan, kamu bisa gunakan teknik labeling. Untuk melabeli bahasa tubuh dan nada bicaranya, bolo. Contohnya, betul pak, saya tahu bapak bilang mau dengan sapi yang akan bapak beli. Tapi, kalau dari nada bicaranya bapak, sepertinya bapak belum cocok dengan sesuatu. Sehingga menjadi ragu dengan stok sapi yang saya tawarkan. Jadi simpel, untuk memastikan, kamu hanya perlu memberi label saja. Lalu, jika labelnya tepat, dia akan menjelaskan dengan sendirinya. Selanjutnya, yang perlu kamu ketahui, bahwa banyak sekali momentum negosiasi yang membuat kamu berhadapan dengan orang yang lebih dari satu. Dan biasanya, ini dilakukan bukan untuk mengintimidasi. Contoh dari yang paling simpel, ada sepasang suami istri yang hendak beli sapi kamu. Lalu, kamu ngomong sama si suami, sedang istrinya di sekitar situ melihat-lihat kondisi sapi yang akan suaminya beli. Serta sambil komen tipis-tipis yang terdengar oleh suaminya. Atau saat kamu di mobil, terus kamu nego sapi sama anaknya. Tapi di belakangnya ada bapaknya yang mengintimidasi. Atau misal, kamu seorang mahasiswa fapet, sedang presentasi, proposal, dan kamu di ruangan yang isinya penuh dengan dosen penguji, atau situasi-situasi lainnya. Nah, biasanya saat negosiasi sapi dengan lebih dari satu orang, sehingga menyebabkan keputusan diambil oleh salah satu pihak. Contohnya, saat nego sapi, si suami atau si bapak, atau diambil oleh secara kumulatif oleh jajaran penguji dosen fapet misalnya. Tapi, intinya, biasanya mereka menyembunyikan sesuatu. Entah itu ketidaksetujuan atau kesetujuan dengan sapi kamu. Tapi, intinya, mereka menyembunyikan sesuatu. Dan ketika ini terjadi, orang yang paling bisa kamu eksploitasi adalah yang menonton. Jadi, kamu jangan terlalu fokus dengan lawan bicaramu, Bolo. Amati gestur dan bahasa tubuh yang lain yang menjadi penonton, Bolo. Orang yang kamu ajak bicara, jika dia udah pro, dia bisa menyembunyikan bahasa tubuhnya. Tapi, kalau orang yang hanya nonton, meski dia pro, ada kemungkinan dia tidak menyembunyikan bahasa tubuhnya. Alasannya, menurut dia atau mereka, gak ada tendensi atau urgensi untuk menyembunyikan bahasa tubuhnya. Artinya, apa yang bisa tubuhnya tunjukkan, itu kejujuran Bolo. Misal, saat di pasar sapi, ada banyak orang yang biasa menyaksikan proses negosiasi sapimu. Nah, untuk memantapkan proses negosiasimu, sertakan, manfaatkan mereka untuk mendilkan negosiasi sapimu, Bolo. Orang yang tidak kamu ajak bicara, mereka akan lengah, gestur dan bahasa tubuhnya akan benar-benar real dan jujur. Sehingga, itu bisa menjadi titik untuk kita serang. Teknik selanjutnya yang cukup mahal, biasanya diperaktikan oleh psikolog, konsultan, negosiator, dan sebagainya, Bolo. Lalu, teknik untuk mengetahui apakah lawan bicara kita, jujur atau berbohong, Bolo. Caranya itu simpel banget, Bolo. Kamu gak akan kepikiran. Yaitu, umumnya manusia hanya punya satu cara saat dia bilang jujur. Sebaliknya, saat berbohong, manusia punya puluhan atau bahkan ribuan cara yang bisa dilakukan. Pun, saat di pasar sapi, kamu akan terjebak perangkap negosiasi jika tidak bisa memahami tekniknya, Bolo. Biasanya, orang saat berbohong, dia akan melihat ke bawah atau melihat ke atas, lalu kakinya bergerak, tangannya gelisah, kakinya tertutup, tangannya menggenggam, dan lain-lain, Bolo. Artinya, untuk tahu lawan kamu bohong atau tidak, kamu hanya perlu menemukan satu cara saja saat lawanmu berkata jujur, Bolo. Sedang caranya mudah banget, Bolo. Ini memungkinkan kamu mendapatkan harga sapi yang real saat di pasar sapi, Bolo. Sehingga, kamu tak perlu buang waktu buat nanya ke orang lain untuk mengetahui harga sapi realnya. Cara mengetahuinya adalah, kamu hanya perlu bertanya, pertanyaan dengan jawaban jujur, Bolo. Contohnya, saat kamu di pasar sapi, kamu nanya, ini jam berapa ya, Pak? Ini tanggal berapa ya, Pak? Itu pajero di depan punya Bapak. Bapak udah makan belum? Dan sebagainya. Kamu coba tanya satu sampai dua pertanyaan. Pastikan, kamu mengamati dengan baik. Bagaimana dia berkata jujur? Selanjutnya, kamu bisa lakukan teknik mirroring untuk mendapatkan informasi, Bolo. Lalu coba tanya dengan pertanyaan jujur lagi, Bolo. Satu atau dua pertanyaan aja, Bolo. Untuk memastikan apakah memang gestur dia real, Bolo. Dengan begini, selamat. Kamu selangkah lebih dekat dengan proses deal sapi. Dengan proses negosiasi yang bisa kamu kontrol tingkat kebohongannya, Bolo. Artinya, kamu bisa tahu dia bohong atau tidak, saat dia bilang sesuatu dengan cara yang tidak sesuai dengan saat dia bilang jujur. Selanjutnya, jika kamu ragu, lawan negosiasimu ini bohong atau tidak, kamu bisa pakai teknik yang bernama Pinocchio Effect. Seperti yang kita tahu, Pinocchio, makin dia bohong, makin panjang pula hidungnya. Pun dengan manusia, saat dia bohong, dia sadar kalau sedang bohong. Namun, dia jadi gelisah karena bohong. Dan konsekuensinya, dia akan coba meyakinkanmu dengan kebohongannya, dengan cara terlalu banyak menambahkan kata Bolo. Karena mereka khawatir, kamu nggak akan percaya. Misal kamu mau beli sapi murah harga Rp20 juta, di pasar sapi penjual bilang sudah ada yang nawar Rp21 juta, padahal di pasar sapi nggak ada yang nawar Rp21 juta, bahkan hanya ditawar Rp19 juta misalnya. Sehingga penjual menambahkan saksi teman pasarnya, agar seolah memaksakan kebenaran, serta melebih-lebihkan bahwa di pasar sapi sudah ditawar Rp21 juta. Dari sini terlihatlah bahwa mereka sebenarnya takut kamu nggak percaya, sehingga mereka menambahkan banyak kata Bolo. Yang terakhir, bagaimana cara merespon lawan kita saat berbohong Bolo? Caranya adalah kamu respon dengan labeling Bolo. Contohnya, sepertinya bapak sudah oke dengan harga sapi yang saya tawarkan, tapi sepertinya bapak masih ada sesuatu yang ingin disampaikan. Pastikan kamu saat bawakan pertanyaan tersebut dengan nada yang penasaran. Di sini labeling digunakan, karena ketika kamu asal ceplos, takutnya lawan kamu menuduhnya berbohong. Sedang saat kamu gunakan labeling, kesannya seolah kamu sedang bertanya, nggak ada maksud lain Bolo. Sekian, salam ternak, semangat Bolo. Sampai jumpa di video selanjutnya.